Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone, how are you today? I hope you are healthy and you are always be healthy Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Ustazah pada pelajaran Al-Quran Hadith Ya, pada pelajaran ketiga ini kita akan belajar tentang Surah Al-Film Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini Mari sama-sama kita berdoa Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini Oleh memulai pemuda dan dilancarkan Tangannya diangkat, kepala ditundukkan Bismillahirrohmanirrohim Baik, teman-teman ada yang tahu Surah Al-Fil ini artinya apa? Ya, benar Fil artinya gajah Surah Al-Fil ini ialah surah ke-105 dalam Al-Quran Yang sebelumnya itu ada surah Al-Qurais Dan setelahnya ada surah Al-Humajan Teman-teman ada yang tahu Surah Al-Fil ini terdiri dari berapa ayat? Ya, terdiri dari 5 ayat Yang sudah menghafal, yang sudah hafal Kita akan mengulanginya dan kita akan menghafalkannya bersama-sama Ustazah awali ya teman-teman A'udzubillahiminasyaitanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Ayat pertama A'lam tera keif fa'ala A'lam tera keif fa'ala A'lam tera keif fa'ala A'lam yajal keidahum fi tattdeel A'lam tera keif fa'ala A'lam tera keif fa'ala Tarmihim bihijara tim Tarmihim bihijara tim Tarmihim bihijara tim Tarmihim bihijara tim Fajalahum ke'asfin ma'kul Fajalahum ke'asfin ma'kul Fajalahum ke'asfin ma'kul Assalamualaikum warahmatiminasyaitanirrohim Ya Gimana teman-teman mudah kan Terdiri dari lima ayat Dan tidak terlalu panjang Ataupun tidak terlalu pendek Insya Allah ya teman-teman ya Semuanya bi-bisa Di dalam surah al-fil Terdapat sejarah yang sangat penting Untuk diketahui kita Sebagai seorang muslim Nah Allah subhanahu wa ta'ala Menunjukkan kekuasaannya Dengan memperliasakan Pasukan Abraha Siapakah Abraha itu teman-teman Ada yang tahu? Ya Abraha ialah Gubernur yang ada di Diaman Yang membangun pusat pemerintahnya Itu di kota Son'a Nah Abraha ini melihat Orang-orang ini banyak yang datang Ke kota Mekah Untuk mengunjungi Ka'bah Nah Melihat hal itu Timbul rasa iri Rasa iri Dari Abraha Setelah mengapa Akhirnya Abraha membangun Gereja yang sangat megah Teman-teman penasaran Kelanjutan ceritanya Yuk kita simak video Dari berikut ini Kisah penyerangan Pasukan bergajah Kemekah Kisah ini disebutkan Di Al-Quran Surat Al-Fil Ayat 1 Hingga ayat 5 Kisah ini Menceritakan Tentang gagalnya Penyerangan Pasukan bergajah Yang ingin Menghancurkan Ka'bah Dalam kisah ini Allah memberikan Pelajaran bagi kita Tentang akibat Seseorang yang Sombong Dan merasa Dapat melawan Kekuasaan Allah Peristiwa luar biasa ini Terjadi sekitar Tahun 571 Masehi Di Kota Mekah Yang bertepatan Dengan tahun Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kota Mekah Ramai dikunjungi Masyarakat Karena letaknya Yang strategis Berada pada Jalur perdagangan Di Hijaz Terlebih Terlebih lagi Setiap hari Banyaknya pengunjung Yang mendatangi Ka'bah Hal itu Membuat Kota Mekah Semakin ramai Sementara itu Gubernur Yaman Bernama Abroha Yang membangun Pusat pemerintahannya Di Kota San'ang Merasa iri Dengan keramaian Kota Mekah Ia berpikir Bagaimana caranya Agar Kota San'ang Lebih ramai Dari Kota Mekah Abroha Memiliki ide Untuk membangun Gereja yang megah Gereja itu Diberi nama Al-Kuls Ia berpikir Dengan adanya Gereja yang mewah Dapat menarik Perhatian masyarakat Dan menyaingi Kota Mekah Wahai pengawal Bagaimana perkembangan Kota San'ang Sekarang Setelah dibangun Gereja Al-Kuls Apakah lebih ramai Dari Kota Mekah Maaf tuanku Walaupun kita sudah Membangun gereja yang megah Orang-orang tetap ramai Mengunjungi Ka'bah Apa? Baiklah kalau begitu Kita akan hancurkan Ka'bah Siapkan pasukan yang besar Besok kita berangkat Menuju Mekah Siap tuanku Keesokan harinya Abroha Bersama para prajurit Bersiap untuk menyerang Ka'bah Mereka menggunakan gajah Untuk mengangkut Segala peralatan perangnya Sesampainya Di perbatasan Mekah Pasukan Abroha Melakukan aksi perampasan Mereka merampas Harta benda Dan hewan peliharaan Penduduk Mekah Termasuk unta-unta Milik Abdul Muttalib Abdul Muttalib Adalah kakek Nabi Muhammad Sekaligus orang Yang diberi kepercayaan Sebagai juru kunci Dan menjaga Ka'bah Wahai saudaraku Abdul Muttalib Ada hal buruk Yang ingin aku Sampaikan kepadamu Ada apa Wahai saudaraku Kenapa Nafasmu tersengah-sengah Ada seorang Bernama Abraha Yang datang dari Yaman Bersama pasukan yang besar Mereka mengendarai gajah Dan merampas harta Serta hewan peliharaan penduduk Termasuk 200 ekor Unta-unta milikmu Mendengar hal itu Abdul Muttalib bergegas Menuju tempat Abraha Dan pasukannya Untuk menanyakan Kebenaran kabar itu Wahai Abraha Apa tujuan Tuhan Datang kemari Dengan membawa pasukan Yang besar ini Aku Datang ingin Menghancurkan Ka'bah Ka'bah telah membuat Orang-orang tidak mau Mengunjungi kota Kusana Padahal Kami telah membangun Gereja yang megah Dan lebih indah dari Ka'bah Lalu Apa maksud Kedatanganmu kemari Wahai kakek tua Saya minta Tuhan mengembalikan 200 unta-unta saya Jadi Kamu tidak berniat Untuk menghalangiku Menghancurkan Ka'bah Wahai kakek tua Saya hanya memiliki Unta Sedangkan Ka'bah Bukan kepunyaan saya Ada Tuhan yang menjaganya Baiklah Aku akan mengembalikan Unta-untamu Sekarang Pergilah Wahai kakek tua Jangan halangi Aku dan pasukanku Abdul Muttalib Kembali ke rumahnya Kedatangannya Sudah ditunggu oleh Para penduduk Abdul Muttalib Menceritakan Tujuan Abrohah Datang ke Mekah Tidak lain adalah Untuk menghancurkan Ka'bah Lalu sekarang Apa yang harus kita lakukan Wahai Abdul Muttalib Sementara ini Kita mengungsi ke bukit Sampai keadaan Kota Mekah Aman kembali Baiklah Kami akan segera Berkemas-kemas Abdul Muttalib Dan para penduduk Mengosongkan Kota Mekah Mereka mengungsi Ke daerah perbukitan Di sekitar Kota Mekah Untuk berlindung Dari serangan Pasukan bergajah Wahai prajuritku Sekarang adalah Saat yang tepat Untuk menghancurkan Ka'bah Maju Dan serang Namun Gajah-gajah itu Tidak bergerak Dan duduk Seakan kakinya Terikat Kenapa gajah-gajah ini Tidak mau berjalan Wahai prajurit Cepat pukul gajah-gajah ini Agar mau bergerak Para prajurit Memukul gajah-gajah itu Berkali-kali Dengan harapan Agar mau berdiri Namun usaha mereka Sia-sia Wahai Tuhan Lihatlah ke atas langit Apakah itu Dari arah langit Tiba-tiba datang Sekawanan burung Membawa batu-batu panas Seperti yang disebutkan Dalam surat Alfil Ayat 3 sampai 4 Dan dia Allah Menyerimkan kepada mereka Burung yang berbondong-bondong Yang melempari mereka Dengan batu Dari tanah Lihat yang dibakar Abrohah dan para prajurit Berlarian meninggalkan Ka'bah Hanya beberapa langkah Mereka bergerak Tubuh mereka kepanasan Dan sendi-sendi mereka Terlepas terkena serangan Burung Ababil Akhirnya satu persatu Para prajurit meninggal Karena tidak kuat Menahan rasa panas Dari batu Yang dilemparkan Burung Ababil Termasuk Abroha Sang pemimpin Pasukan bergajah Bagaimana teman-teman Ceritanya? Menarik bukan? Ya Nah Kesimpulannya ialah Kita sebagai seorang muslim Tidak patut untuk sombong Karena apa? Sombong itu Bisa menghantarkan kita Kepada kebinasaan Menghantarkan kita Kepada kehancuran Begitu pun juga Yang dialami oleh Abrohah dan pasukannya Karena Abrohah Melawan kekuasaan Allah Hingga pada akhirnya Allah mendatangkan Burung Ababil Yang membawa batu-batu Yang sangat panas Yang berasal dari neraka Sehingga Abrohah dan pasukannya Binasa Itu akibat dari sombong Ya teman-teman ya Akibat dari sombong Dan itu tidak patut Untuk dilakukan Oleh kita Sebagai seorang muslim Selanjutnya Yang bisa kita ambil Dari ceritanya Abrohah tadi Ialah Kita tidak diperbolehkan Untuk mengambil Hak orang lain Abrohah Ketika perjalanan Menuju Kota Mekah Abrohah dan pasukannya ini Merampas Merampas Harta penduduk Yang tinggal Di sekitar Kak Kakbah Begitupun juga Dengan Hartanya Kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nah Abrohah dan pasukannya ini Mengambilnya Seperti itu Itu tidak boleh ya teman-teman Tidak Bo Tidak boleh Nah Mungkin Hanya itu ya teman-teman Yang bisa kita pelajari Pada pagi hari ini Nah teman-teman Jangan lupa Ketika kita sudah menghafalkan Surah dalam Al-Quran Jangan lupa untuk dipraktekan Ketika Sholat Digunakan ketika sholat Baik itu sholat sunnah Maupun sholat Wajib Karena apa Hafalan yang sudah kita punya Ketika kita praktekan untuk sholat Itu akan meleka dalam hati Insya Allah Insya Allah Oke teman-teman Kita akhiri Perjumpaan kita Pada pagi hari ini Dengan sama-sama Membaca Hamdalah Alhamdulillah Rabbil Alamin Baik teman-teman Tetap jaga kesehatannya ya Jangan lupa Banyak minum air putih Minum vitamin Dan olahraga Ustazah akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jaduh teman-teman